Bagaimana jika istri yang sudah dianggap talak ketiga ingin bersama kembali, itu bagaimana cara untuk bersama kebalinya? Iya, ini yang tadi sudah saya singgung, pada perceraian yang ketiga, talak bain ini tidak bisa untuk bersatu kembali dengan skenario, harus alami. Jadi alaminya adalah harus ada orang lain yang menikahi si istri lalu menceraikannya, gitu ya. Dan itu harus alami, tidak boleh diatur, misalnya minta bantuan orang lain, kamu nikahi dia dong, itu janda saya sudah tolak bain, nggak bisa saya nikahi, bahwa saya ingin rujuk. Kamu nolongin dong, dengan cara gimana? Kamu nikahin, nanti terus kamu ceraiin, biar saya bisa nikahin lagi. Nah ini tidak boleh, men-skenario ini tidak boleh, tetapi memang harus alami, kecuali ada teman yang berinisiatif nolong tanpa dimintai, gitu ya. Itu menikahi, kamu kok menikahi aku alasannya apa? Enggak kok, aku ini cuma mau nolong, mau nolong temanku. Siapa temenmu? Mantan suamimu itu. Maksudnya gimana? Ini kamu tak nikahi nanti, aku nggak akan nyentuh kamu, habis itu nanti kamu mau tak ceraiin, biar dia bisa menikahi kamu lagi, gitu ya. Nah itu kalau atas inisiatif pribadi, nggak ngomong-ngomong, nggak di skenario itu boleh, tetapi kalau di skenario, maka ini tidak boleh, gitu ya. Ini tidak diperkenankan oleh syariat. Muhalil, orang yang kemudian disuruh untuk menjadi penghalal supaya orang yang sudah tolak ba'in bisa rujuk-rujuk kembali ini, ini juga menanggung dosa yang besar di sisi Allah. Jadi gimana caranya ya? Ya itu nunggu secara alami ada yang menikahi begitu, kemudian ada yang menceraikan. Ini yang memang tidak mudah ya. Masalahnya kok sudah sampai tolaknya, tolak ba'in, kok sampai tiga kali menceraikan, ini kan sesuatu yang besar ya. Itulah kenapa di dalam Islam itu ada sesuatu yang sangat dibenci Allah, meskipun halal. Bukan tolak, bukan cerai. Tapi hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Allah membenci laki-laki yang suka mencicipi dan perempuan yang suka mencicipi. Maksudnya mencicipi itu mencicipi halal. Jadi dia nikah, kemudian cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Kayak-kayak itu cuma untuk mencicipi secara biologis saja. Maka itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW. Perempuan juga ada mungkin yang kemudian menikah dengan laki-laki, kemudian cerai, nikah lagi dengan laki-laki lain, cerai, nikah lagi dengan laki-laki lain. Itu juga sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi, nicipi itu yang halal saja dibenci oleh Allah. Apalagi yang haram, na'udzubillahimindarik. Jadi perkara yang besar. Jadi, demikian. Gimana ya, harus alami, tidak bisa di skenario untuk rujuk antara, bukan rujuk namanya, nikah lagi antara seorang yang sudah terada dalam terhadap, tolak ba'in, tolak yang tidak bisa dirujuk Allah.